Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai komponen-komponen peta Peta adalah gembaran permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian pada suatu bidang datar dan diperkecil menggunakan skala tertentu Peta terdiri atas beberapa komponen Komponen peta memudahkan pembaca memahami informasi keruangan pada peta Peta harus memiliki komponen yang lengkap agar mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna Komponen-komponen peta yang pertama adalah judul peta Judul peta digunakan untuk mengetahui gambaran umum isi peta Judul peta ditulis menggunakan huruf kapital Yang kedua skala Skala menunjukkan perbandingan ukuran objek sesungguhnya dengan ukuran objek di peta Skala peta dibagi menjadi tiga Yaitu skala angka atau numerik Adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk angka Misalnya skala 1 banding 200 ribu Yang kedua skala garis atau skala grafis Yaitu skala yang dinyatakan dalam bentuk garis Yang ketiga skala tulisan atau verbal Yaitu skala yang dinyatakan dalam bentuk kalimat Misalnya Tanda orientasi berfungsi menunjukkan arah mata angin pada peta Arah utara dinyatakan dengan 0 derajat Sesuai arah putaran jam Besarnya arah yang lain dinyatakan mulai dari 0 derajat Yang keempat adalah simbol Simbol merupakan tanda pada peta untuk mewakili kenampakan objek sebenarnya Berdasarkan bentuknya simbol peta terbagi atas 4 Yang pertama adalah simbol titik Simbol titik digunakan untuk menyatakan posisi atau lokasi suatu tempat Simbol titik dapat berupa simbol piktorial atau gambar Geometris dan huruf Simbol piktorial menggambarkan kenampakan geografis yang mirip dengan bentuk sebenarnya Contohnya pelabuhan laut disimbolkan dengan gambar jangkar Simbol geometris digambarkan dengan bangun geometris seperti lingkaran, segitiga, dan persegi panjang Yang kedua adalah simbol garis Simbol garis menggambarkan kenampakan yang memanjang seperti batas administrasi, jalan, dan sungai Yang ketiga simbol area Simbol area menunjukkan area tertentu seperti hutan, permukiman, sawah, danau, dan rawa Yang keempat simbol warna Simbol warna berfungsi menunjukkan kenampakan objek tertentu di dalam peta Contohnya warna laut yaitu biru Sedangkan warna dataran tinggi atau daerah pegunungan yaitu warna coklat gelap Yang kelima adalah garis koordinat Garis koordinat merupakan garis hayal pada peta berupa informasi koordinat dalam bentuk garis lintang dan garis bujur Kamu dapat membayangkan bumi seperti buah jeruk yang diiris melintang Garis lintang yang membelah bumi menjadi utara dan selatan disebut latitud Garis bujur dapat diibaratkan jeruk yang diiris membujur Garis ini membagi bumi menjadi barat dan timur, dikenal dengan longitude Yang keenam adalah inset Inset digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah pada peta Inset dibedakan menjadi inset lokasi dan inset pembesaran Inset lokasi memberikan gambaran global dari wilayah sekitar yang dipetakan Contohnya, peta provinsi Bali memerlukan inset peta Indonesia Inset pembesaran digunakan untuk menggambarkan wilayah yang lebih kecil Yang ketujuh adalah legenda Legenda menunjukkan keterangan simbol dalam peta Yang kedelapan, sumber peta Sumber peta memberikan informasi dalam pemetaan meliputi tahun dan sumber peta Yang kesembilan adalah garis tepi Garis tepi berfungsi memberi batasan penggambaran peta Dan yang terakhir adalah lettering Lettering adalah tulisan nama objek dan keterangan termasuk angka pada peta Contohnya, penulisan nama sungai menggunakan huruf kecil miring Terima kasih telah menonton!